Kepolisian Resor, Polres, Konawe Utara menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis di Desa Toreo, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konut, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Sebelumnya, pembunuhan sadis tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024, yang lalu. Kegiatan rekonstruksi ini dipimpin langsung Kasatres Krimpol Reskonut, Ibtu Patria Wanda Sigit bersama jajarannya, pada minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berdasarkan dokumentasi yang diterima tribunyusultra.com, tersangka AB 39, beserta para saksi lainnya memperagakan seluruh rangkaian dari awal sampai terjadi pembunuhan. Jadi rangkaian itu ada 16 adegan hingga akhirnya terjadi pembunuhan sesuai dengan yang di TKP, Ujar Humas Polres Konut, Briptu Iqbal saat dikonfirmasi tribunyusultra.com, minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Dalam adegan rekonstruksi itu, terlihat AB menghabisi korban H, 30, dengan sebilah parang dari arah belakang. Terlihat H berada di gazeba, sedang asik karaoke dengan saksi lainnya. Tepat pas di belakang korban, AB melangsungkan aksinya dengan menancapkan parangnya tepat di rahang hingga leher sebelah kiri korban. Setelah melakukan aksinya, tersangka kemudian membuang parang dan melarikan diri. Sebelumnya diberitakan tersangka AB sempat melarikan diri usai menebas korban H hingga tewas. Kepolisian Resor Konawi Utara sempat mengeluarkan dan menetapkan tersangka AB sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Namun setelah beberapa hari, tepatnya 6 hari dari pelariannya, tersangka AB kemudian menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Tersangka AB menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Terima kasih telah menonton!